Halo bas, apa kabar bas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channelku Badala Sports 1 untuk teman-teman subscribeku kali ini aku mau review Racket Geodex lagi dan ini tipennya beda yang aku review kemarin ya yang kemarin itu Aksaber 11 Pro sekarang aku review Racket Geodex Aksaber 11 Play jadi ini yang seri terendahnya Aksaber 11 ya jadi langsung aja untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, like dan komen monggo silahkan, thank you udah melakukan itu semua langsung aja di bagian kunnya ya oke untuk informasi ini Racket Geodex Aksaber 11 Play ini buatan Cina tapi memang untuk keasliannya tetap dijamin oleh Jepang ya jadi tetap original ya jadi langsung aja di bagian kunnya ini ada tulisannya yonex warna hitam dan ada lambang PBSI nya beserta hologramnya hologramnya dan hologramnya dari Cina itu beda ya warnanya kotak tapi disini ada tulisan yonex yonex ya dan aku kebetulan punya 4U 19 sampai 27 LPS ya ini bisa juga up sampai 29 LPS ya dan cukup kuat untuk tarikan segitu dan ini ada tulisan mid in Cina ya oke sebelum kita bahas stuffnya kita langsung ke gripnya nah ini ada kodenya ini kode barcode nya dan di bagian gripnya ini ada tulisan yonex warna putih terbalut dengan grip warna hitam ya dan gripnya ini ada corak yonex ya ini bagus banget dan langsung aja di bagian bonggolnya nah ini kalau di bagian bonggolnya untuk mid in Cina itu tidak ada tulisan Jepang ya atau enggak Jepang ya jadi untuk buatan Cina itu polos tapi dijamin original ya oke langsung aja ke stuffnya dari stuffnya ini hmm warnanya 11-12 sama yang pro jadi keren banget masih banget tipis banget 11-12 tulisannya juga sama aksaber 11 play warnanya merah dan abu-abu dibalut warna hitam disini ya nah disini teknologinya full grafit track racket ya atau slim shaft nah ini shaftnya tergolong slim ya disebelah sini ada tulisan even balance ya even balance 10 mili longer ya wah ini juga untuk tukang gebuk juga oke oke langsung aja di bagian head frame nya di bagian head frame nya ini nah ini ada logo yonex warna merah mengkilat dan disini ada tulisan play ya pokoknya bagus banget lah recommended untuk kalian yang dananya apa dananya mepet sekitar berapa ya ya nanti aja kita bahas soal harga dan ini kebetulan aku pasang sernar bg yonex bg66 ultimax ya dari yonex oke nanti kita dengarkan suaranya nah ini perbedaannya sama yang pro ya ini yang seri pro ini cowokannya menyambung menyambung sampai tengah aja disini sampai bawah ini gak ada kalau yang pro di bagian bawahnya ini ada cowokan cowokan juga ya disini dan di bagian atas ini juga sama teknologinya sama-sama kayak yang pro ada gromet gandeng warna merah ini untuk power jadi untuk power smash itu lebih nampal wah cakep ini keren banget disini ada tulisannya isometric oke kita dengarkan suaranya gurih gurih untuk tarikan 20 lbs 2 simple ya lumayan gurih ini cocok banget untuk kalian yang cari harga murah untuk merek yonex aksaber 11 play jadi oke untuk harganya berapa bos nah harganya di kisaran 700 sampai 800 ribu tergantung juga tokonya juga tokonya juga mau ada paketan senar atau enggak tas atau enggak grip ya jadi kalau di tokoku itu bisa kamu cari di badal sport 1 untuk di IG di shopee juga ada badal sport 1 kamu bisa cek disana oke atau enggak langsung ke WA bisa nego disana juga pokoknya biar mudah ya jadi terima kasih udah nonton videoku yang kali ini bagus banget thank you udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax